Kita sedang membahas masalah saham dan ada dua sisi pertimbangan yang perlu kita lihat. Dalam transaksi, kita bicara di sisi objek. Dalam transaksi, kita bicara dari sisi objek, dia harus memenuhi standar halal. Nah, ketika objeknya adalah sebuah perusahaan, ketika objeknya adalah sebuah PT, maka di sini juga harus memenuhi standar halal perusahaan. Baik. Nah, para ulama mengatakan, untuk kepemilikan sebuah unit usaha, bisa disebut halal, syaratnya ada dua. Yang pertama, dia bergerak di bidang halal. Misalnya, manufaktur, kemudian konsumer, dan aneka perusahaan halal yang lainnya. Yang kedua, dia bersih dari transaksi haram. Kenapa bebas dari transaksi haram? Karena Anda membeli perusahaan, yang ini terdiri dari dua unsur. Pertama adalah produk. Yang kedua, sistem. Nah, transaksi itu berarti dia masuk di sistem, kebijakan dia, dan seterusnya. Sehingga, ketika dia masih mengandung transaksi yang haram, berarti Anda turut terlibat dalam menentukan kebijakan sistem mereka. Nah, bebas dari transaksi yang haram, ini bisa bentuknya bebas goror. Perusahaan, misalnya, tidak melakukan transaksi perjudian. Atau transaksi spekulasi yang lainnya. Jika produknya halal, tapi ternyata sebagian dana perusahaan dipakai untuk spekulasi, berarti dia salah di sistem. Yang kedua, bebas utang riba. Bebas utang riba. Sehingga perusahaan tidak memiliki utang dari luar yang statusnya ribawi. Yang ketiga, bebas piutang riba. Piutang riba, contohnya misalnya, ini hanya sebagai contoh, misalnya deposito. Atau tadi Pak Reza juga menyebutkan obligasi. Obligasi. Dan beberapa piutang ribawi yang lainnya. Yang ini menjadi salah satu sumber pendapatan perusahaan. Bahkan tadi disebutkan sampai ada 25% dari uang cashnya yang dia didepositokan. Kita tahu berarti bunganya itu menjadi salah satu sumber pendapatan perusahaan. Yang ketiga, dia tidak melakukan transaksi yang dolem. Sehingga kalau perusahaan itu melakukan transaksi yang dolem, maka dia salah di sistem. Nah, beli saham PT ini berarti ikut terlibat. Karena saham itu dianggap sebagai bagian keterlibatan. Keterlibatan dalam perusahaan. Betul secara undang-undang di negara kita, bahwa pemilik saham itu bukan pemilik perusahaan. Tapi dia termasuk pemegang kebijakan. Sehingga kalau dia pemilik saham yang dominan, maka dia bisa mengatur kebijakan di perusahaan itu. Nah, berarti ikut terlibat di sana, sama dengan ikut terlibat dalam kebijakan perusahaan. Dan kalau sudah terlibat dalam kebijakan perusahaan, dia ketika melakukan perbuatan yang salah, dan kita berada di dalam statusnya sebagai orang yang mewakilkan. Sehingga kalau dalam satu lingkaran perusahaan ada A, B, C, D, maka A ketika melakukan aktivitas, itu dia melakukan aktivitas atas nama dirinya, plus atas nama teman-temannya, B, C, D. Kebijakannya keluar dari A, berarti B masuk di sini. Kenapa? Karena dia mewakilkan kepada si A untuk melakukan itu. Meskipun tidak secara langsung, karena dalam kesepakatan di sebuah perusahaan, siapa yang terlibat, berarti terlibat dalam akad wakalah. Baik. Maka pertimbangan kita ketika melakukan transaksi saham, dual ini yang perlu dilihat. Pertama, dari sisi kekhalalan bidang usahanya. Insya Allah kalau ini banyak yang memenuhi ya. Tadi Pak Reza sudah menyebutkan ada Unilever, ada Astra, dan beberapa produk otomotif yang lainnya. Nah, yang jadi masalah di sini, hampir tidak ada yang selamat. Kalaupun tadi ada yang selamat, kata beliau, itu pun tahap awal. Dia bebas dari utang riba, nggak utang di bank. Nah, begitu dia sudah mau melakukan ekspansi, bisa dipastikan dia akan melakukan ini. Kemudian yang kedua adalah masalah karakter permainan di pasar modal. Untuk yang sifatnya long term, masih jarang. Kebanyakan kalau sudah bergabung di pasar modal, tujuannya adalah bagaimana caranya bisa meraup keuntungan sebesar-besarnya. Akhirnya mereka lebih banyak bermain dari sisi short selling atau bisnis margin. Bahkan tadi melibatkan utang dari pihak broker sekuritas. yang tentunya di situ pasti ada ribanya. Kalau muslimin bisa saja selamat di sini. Tujuannya untuk long term. Tapi untuk yang bagian pertama ini yang sulit.